Beraninya Azwar Syam, marinir yang tampar Prabowo Subianto. Ramai pemberitaan yang menyebut Prabowo Tamparwamun, Harfik Hasnul Kolbi, saat rapat terbatas di Istana Negara. Kabar Prabowo Tamparwamun sebenarnya sudah banyak yang membantah terkait kabar itu, hingga banyak orang menunding kabar tersebut hoax. Terlepas dari hal itu, rupanya Prabowo Subianto memiliki cerita menarik soal ditampar. Ya, seorang marinir berani menampar Prabowo Subianto. Dikutip dari Tribun News.com yang terbit pada 26 Februari 2017. Persiunan TNI Angkatan Laut dengan Pakat Terakhir Kolonel Azwar Syam menjadi sosok yang cukup dibicarakan di Palu, Sulawesi Tegah. Bagaimana tidak? Yang diketahui sebagai orang yang berani menampar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tangan Azwar Syam menampar keras pipi mantan dan jenko pasus tersebut. Namun tamparan itu tidak membuat Prabowo marah. Saya rindu dengan tamparannya, kata Prabowo sambil tersenyum. Ya, Prabowo tengah bernostalgia bertemu Azwar Syam saat melakukan kunjungan ke Palu. Karena itu saat bertemu Azwar Syam, Prabowo meminta lelaki tua itu menampar pipinya. Azwar Syam merupakan pelatih Prabowo saat sedang menampu pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata RI atau Akabri. Yang dinilai Prabowo sebagai pelatih yang paling keras terhadap para Taruna Akabri saat itu. Namun kerasnya Azwar Syam punya alasan yaitu bagaimana menanamkan kedisiplinan terhadap para anak didiknya. Azwar Syam mengenang kisah ketika ia menampar Prabowo kali itu. Suatu ketika saat semua Taruna Akabri sedang apel, salah seorang di antara mereka terlambat. Akhirnya Prabowo Subianto selaku komandan regu harus mengambil resiko dengan dihukum. Saya berikan hukuman berat karena dianggap dia tidak mampu mengurus anak kuahnya. Tutur Azwar Syam. Hukuman demi hukuman selalu diberikan oleh Azwar Syam kepada anak begawan ekonomi. Sumitro Coyo Hadikusumo yang sudah terkenal saat itu termasuk menampar wajah. Dan tamparan itu bukan hanya sekali dua kali tapi berkali-kali. Ujar Azwar. Diketahui Azwar Syam saat ini menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Paloh. Yang mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sejak akhir tahun 1980-an, dia dipindah tugaskan ke Paloh sebagai kemandan pangkalan TNI Angkatan Laut. Dia juga pernah menjabat sebagai kepala kantor Sospol Provinsi Sulawesi Tengah. Di bidang politik, Azwar pernah menjabat sebagai ketua Golkar di masa Orde Baru.